Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo jadi di video kali ini ndo ingin membahas token multi chain deh sini token multi ini rankingnya 2800 berapa tapi bisa masuk ke Binance loh herannya itu nah sini ndo nggak bisa bilang bagus atau enggak nya ya dikarenakan nanti kalian lihat sendiri akan gimana di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya di sini Twitternya ada 95.700 followers ya get chain dan kayaknya dia sama getio dah nih getio chain Oh getio punya cento baru enggak tahu untuk apa kan nanti bakal kayak Binance kah si getio ini sini apa nih swap your SHR from Binance BNB Smart Chain Ethereum via multi chain Oh bisa Oh jadi ini si multi ini website ini mirip kayak dex juga ya kayak pancakes web gitu nah oke kita langsung masuk ke websitenya aja ini dari websitenya multichain dan dia katanya web3 tapi kita jangan terlalu ini juga ya ini ini chain-chainnya nih ada Binance, Ethereum, ini Moonriver, ini Bitcoin, ini Phantom, Polygon, Alpax dan One Harmony supporter chain, Arbitrum, Arbitrum, hmm oke Wasis Network jadi chain yang support kah apa gimana nih No masih nggak tahu nih masih belum ngerti nih nah cross-chain ekosistem jadi ini kayak ekosistemnya cross-chain ini kan spokysweb ini kalau nggak salah ini dexnya si phantom nih ama spiritweb ini dia dari sini websitenya bagus ya kalau udah lihat kayak gini-gini tapi tuh harganya tuh lihat deh nih ya langsung masuk ke CMC nya ini sini rankingnya ada di 2826 token dan kalau kita lihat kontraknya ya kontraknya tuh udah cross-chain banget deh ada Ethereum, Arbit, Phantom, Polygon, dan BNB tapi Avax sama One Harmony nggak masuk nah kalau kita lihat hashtagnya dia baru masuk ke ekosistemnya Moonriver dan ada yang belum di verified interoperability yang belum di verified nah ini apa ya multi-can market capnya udah lumayan gede dan stoknya tinggal 18 juta tapi belum di verified dan kalau kita lihat nih ya dari chartnya chartnya dia paling dia dari harganya dari 236 pernah tinggi hampir 480 sekarang turun di 88.000 nah ini yang harus ditakutin nih ngeri nya itu eh apa ya nggak jelas masih turun-turun terus nah kalau kalian mau beli nanti aja dulu kalau disarankan jangan terlalu masuk aja jangan terlalu masuk dulu ya ngeri banget nih soalnya ada orang indah yang bilang kayak gini ini multi tarik uang anda ini skam hanya mengambil untuk apa yang mengambil uang anda skam hati-hat ada yang bilang nih kayak gini nah makanya itu untuk saranin jangan jangan beli dulu karena ngeri banget ya tapi dia bisa masuk ke Binance, Wobby, Kraken, nah Kraken ini kan ibaratnya exchange yang udah tier 1 lah bisa dibilang ibaratnya exchange besar nah kriptokom juga sama tapi kenapa bisa harganya itu anjlok ya nah itu karena permainan farewells Bitcoin guys kita langsung kalau kita lihat dari Binance nya ya masuk ke spotnya kita lihat multi ya multi nah dia ada di 6 dolar ya si multi ini kalau kita lihat satu weakness nya no turun parah anjlok parah dan kalau kita lihat nah ini juga sama anjlok parah ngerinya dia itu bisa ke 4 dolar guys nih soalnya ini kelihatan banget nih support nih di 4 dolar makanya hati-hati banget ngeri banget nih RSI ini juga belum kelihatan dari satu bulan kalau satu day nih nih dia pernah apa eh eh ini banget deh RSI nya oversold tapi naik terus turun lagi lebih parah lagi makanya nih kalau kalian mau beli nih ya nanti aja dulu tunggu dia apa bener-bener penurunannya itu bener-bener kelihatan banget ya soalnya soalnya nih kalau anda lihat sih dia bisa sih ini ke 4 dolar makanya hati-hati aja nih guys ya kalau misalkan dibilang kalau kita lihat dari CMC ininya dia banyak chain tapi dari kenyataannya nggak bagus banget harganya ya dia malahan turun-turun mulu dari websitenya juga sama bagus tapi harga realitanya tidak mendukung apa yang kita ekspetasikan dari market tersebut ya guys ya oke itu aja yang bisa disampaikan dari pembahasan multi-channel dan thank you untuk semuanya intinya jangan terlalu beli dulu takutnya unlock parah ya oke see you next video bye bye love you and ndul